Intro Oke, halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Masih bersama Manu sini dari Juru Review Hari ini kita akan unboxing satu lagi All-in-one PC dari HP Ini tuh seri HP All-in-one PC All-in-one PC 205 Pro G4 Dia pakai Resen seri 3000 Pakai RAM 4GB dan storage-nya 1TB Masih pakai HDD Kita lihat aja deh Gimana bentuknya dan Apa aja yang kita dapat di dalamnya Oke Disini Kita dapat Satu kotak Ini kayaknya sih isinya Oh disini udah ada nih Power Kabel power, kabel adapter Sama keyboard dan mouse Eh, nggak ada keyboardnya Kemana nih? Di dalam situ kali ya Disini kita cuma dapat Kabel power Sama adapter Terus ada mouse-nya juga Keyboardnya nggak ada Nanti kita lihat Apa di dalam ada atau nggak Oh iya nih Di dalam ada keyboardnya Ini agak susah Nanti saya keluarin dulu Baru nanti kita lanjut lagi ya Oke, ini dia Isi dalemannya Disini kita udah dapet keyboard Keyboardnya standar USB 2.0 Terus tadi mouse-nya juga USB 2.0 Dan ini dia All-in-one PC-nya Jadi yang saya pegang ini Adalah PC All-in-one PC Oke Nanti kita akan Lanjut lagi Saya mau Setting-setting Abis itu juga Saya pengen nyobain-nyobain Nanti mungkin akan Saya kasih Tahu ya Gimana Pertama kali Rasanya pakai All-in-one PC Yang satu ini Oke Kita udah selesai Setting All-in-one PC Yang satu ini Kita juga tadi udah Nyobain sedikit All-in-one PC Dari HP ini HP 205G4 Dengan varian Resen 3250U RAM-nya 4GB Dan internal storage-nya 1TB Setelah tadi Saya cobain All-in-one PC Yang satu ini Ada beberapa hal sih Yang saya suka Pertama Proses booting-nya itu Lumayan cepat Tadi nyobain Booting-nya itu Sekitaran 30-40 detikan Dan itu Menurut saya Lumayan cepat Untuk Sebuah All-in-one PC Dengan storage HDD Terus yang kedua Hal yang saya suka Juga Ini Webcam-nya Webcam-nya ini Udah 3,7MP Dan hasilnya itu Menurut saya Cukup oke Kalau misalnya Buat dipakai Zoom meeting Meeting atau Chat-chat meeting Lainnya gitu Sekarang kita lagi Nyobain Webcam Dari All-in-one PC HP Yang udah Kita unboxing Kemarin Buat serinya sendiri Kalian tinggal Baca aja Di judulnya Saya agak lupa Serinya tuh apa Tapi Itu dia Di bawah ya Di Judul Video ini Ini tuh Webcam-nya Dia punya Spesifikasi 3,7MP Terus yang Ketiga Speakernya Speakernya ini Menurut saya Udah lumayan oke Kalau misalnya Dipakai buat Nonton Musik video Atau Nonton film Ini udah Cukup oke banget Suaranya tuh Menggelegar gitu Tadi Saya cobain tuh Saya agak kaget juga sih Dengan Suara dari Speaker All-in-one PC Yang satu ini Terus yang Terus yang Terus yang Terima kasih telah menonton 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 Setelah saya lihat-lihat lagi Ternyata All-in-One PC 1 ini Punya slot card reader Tapi memang Posisinya itu agak nyempil Ada di bawah monitor Di sebelah kanan Tapi tetap Daripada nambahin DVD room Ya lebih baik nambahin Slot USB dong ya kan Oke HP Oke lanjut lagi deh ke videonya Terus hal terakhir yang gak saya suka juga Dia ada Port combo Port combo 3,5mm Di belakang Itu menurut saya agak nyusahin Kalau misalnya Nanti kita pasang earphone Atau Headphone Jadi kita harus Ngelipin Kabel gitu ke belakang Dan itu menurut saya agak ribet ya Harusnya ditaruh di samping aja gitu Lebih enak Itu aja sih Beberapa hal yang Saya suka Dan gak saya suka Buat keyboard Amosnya sendiri ya Ini standar banget lah Ini basic gitu Gak ada yang istimewa Dan pertanyaannya Dan pertanyaannya Apakah dengan harganya Yang sekitaran 7 juta ini Worth it untuk dibeli Menurut saya Worth it Asal kalian tau aja Saya tuh ngedit Video-video juru review itu Di laptop Dengan Prosesor Resen Profesor Prosesor Resen 3200 Kalau gak salah 3200 Berapa gitu RAM-nya 8GB Dan Internal storage-nya Pakai M.2 512GB Dan Selama pake laptop Tersebut tuh Lancar-lancar aja Buat ngedit video Di kualitas 1080p 24 TPS sih Memang Ya itu standar lah Dan Ketika Saya tau Speknya itu Hampir sama Kayak laptop Yang biasa Saya pake Dan harganya juga Gak Jauh beda Sekitaran 7 jutaan juga Ini worth it Banget sih Karena kita udah dapet Webcam yang bagus Speaker yang bagus Terus ya Ini All-in-one PC gitu Dan ditambah lagi Dia tuh punya opsi Upgrade RAM Dua slot Bisa diganti Dua-duanya Terus juga Ada slot buat Nambahin SSD M.2 Nah itu kan Enak banget tuh Jadi ya Ini tuh Kalau misalnya Mau dipake Buat gaming-gaming Ringan Genshin Impact Saya sih Rasa Saya sih ngerasa Ini Bisa sih Kalau buat Genshin Impact Terus kalau misalnya Buat Ngedit-ngedit video Juga Untuk 1080p Kayaknya juga Masih bisa Karena speknya tuh Hampir sama Kayak laptop saya Dan Yaudah Dengan harga 7 jutaan Itu menurut saya Worth it lah Mau Apa lagi coba Dengan harga 7 jutaan Di bawah ini Ya Paling kita dapet Celeron Ya lebih murah sih Memang 5 jutaan Tapi 7 jutaan Dapet Resen 3 Ya walaupun Memang serinya Masih seri 3000 sih Ya Menurut saya Worth it Tapi ya Sayangnya Ini tuh Barangnya agak Susah juga Saya kemarin Nyarinya tuh Agak kesulitan juga Buat nyari Barang yang satu ini Tapi ya Mudah-mudahan Pas kalian nonton video ini Barangnya Masih tersedia Dan Bisa kalian belilah Untuk manuhin Kebutuhan 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 apa Kebutuhan komputerisasi Enggak Kebutuhan media kalian lah Untuk edit video Untuk nonton film Atau main game Mungkin game-game Ya game-game Ringan-ringan lah Oke mungkin gitu aja ya Sebelum saya Makin banyak ngomong lagi Kesimpulannya Menurut saya Menurut saya pribadi Dengan harganya yang 7 jutaan Ini worth it banget Buat dibeli Oke mungkin segitu aja Buat video hari ini Makasih banget Semuanya udah nonton Saya Anda pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam curu review Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax